Assalamualaikum Sobat Agusti Famous dimanapun anda berada jumpa lagi di channel yang kece ini kece badai tentunya dan pada kesempatan kali ini gue mau mengajak kalian semua nih untuk mengikuti aktivitas daripada Agusti Famous tentang cara mengisi freon AC mobil dan apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk mengisi AC freon mobil check it out Oke ini dia alat-alat yang kita butuhkan untuk mengisi freon ya Pertama ada yang namanya manifold manifold single ini merek North stage ini kita butuhkan manifold ini berfungsi untuk mengetahui tekanan freonnya nih hitungannya adalah PSI Hai nanti kita masukin freon ini ke dalam AC mobilnya itu sekitar 28 29 sampai 30 PSI ini ya manifold lalu ada selang selang minifold ini ada tiga jenis merah kuning biru yang kita pakai dua saja ya karena ini untuk tekanan tinggi ya lalu selanjutnya ada quick coupler ya quick coupler sementara yang merah ini untuk tekanan tingginya yang high ya oke selanjutnya ada kentet atau open fault nah ini atau pembuka freon di dalam kaleng ya terakhir terakhir ada isi ulang freon ya klea 390 gram ori originalnya seperti ini nih ada logo emas nah ini ori oke oke dan kita akan setting dulu bagaimana caranya nih oke pertama kita pasang dulu kentet atau open fault ya kaleng freon ini disini ada jarumnya tuh ada jarumnya usahakan jangan dulu tembus kesini ya oke nah kita kita buka dulu oke lalu kita masukin nah ini udah udah masuk oke yang kedua manifoldnya kita siapin untuk dipasangkan selang ya ini selang ini ada yang female nya tuh ya ada ujungnya sementara ini yang kosong oke untuk bagian yang kosong ini kita masukin ke manifold kita masukin ke manifold kita masukin ke manifoldnya lagi kayaknya hasil setting manifold dan selangnya selanjutnya kuning ini kita pasangkan atau kita hubungkan nah selang minifol freon nih siap digunakan Oke Oke kita pasangkan quick coupler kepada selang minifol warna biru yang ujung female kita cek kembali biar betul-betul kencang pas oke dan ini hasil setting daripada paket freon ya ini minifol sudah terhubung dengan selangnya liquid coupler sudah terhubung dengan selangnya dan isi ulangnya oke langsung saja kita isi freon kepada mobil yang sudah cukup berumur ini oke selanjutnya kita cek dulu tekanan suhu ya nah langkah pertama adalah buka tutup pipa aliran AC ya aliran freon AC maksudnyanyabar Lalu hubungkan kepada quick couplernya, nah sampai bunyi cekrek. Langkah selanjutnya kita siapkan kaleng yang berisi freon AC untuk kita masukkan ke dalam pipa freon AC-nya. Nah kita tusuk dulu, lalu setelah itu kita buka secara pelan-pelan, buka tutup, buka tutup, hingga mencapai angka yang ideal. Idealnya itu 28 sampai 29 PSI. Nah kompresor akan berputar ketika ada tekanan. Di dalam pipa freon AC, tapi ketika freon habis maka tekanan tidak ada. Itu dia yang sering terjadi ketika freon AC tidak ada alias kosong, maka yang hidup adalah hanya blowernya saja pada AC. Jadi suhu ruangan di dalam kabin pun menjadi panas. Selamat menikmati. 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 Setelah itu tidak bergerak, maka kaleng berisi freon sudah habis. Maka selanjutnya kita beri setengah kaleng lagi agar supaya freon benar-benar full. Dibuka dulu quick coupler pada pipa AC. Lalu kita tutup. Dan kita persiapkan kaleng yang kedua. Untuk kita hubungkan pada selang manifold kembali. Nah, jadi khusus mobil yang memakai AC hanya satu blower saja itu cukup satu dan setengah kaleng. Kira-kira ukurannya adalah 500 gram. Tetapi ketika mobil itu memakai double blower, maka dua kaleng itu sudah cukup. Dan di sini kita harus betul-betul pastikan hingga mencapai 28 sampai 30 PSI idealnya. Maka sudah dipaksikan itu sudah full. Oke, itu dia tadi tentang bagaimana cara mengisi freon AC mobil sendiri. dan untuk mobil CR-V generasi pertama ini menghabiskan satu setengah kaleng. Ini masih ada sedikit ya. Nah, sudah habiskan ya. Karena ukurannya adalah idealnya 27-28 PSI. 30 PSI itu sudah cukup. Sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Agusti VMS. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Agusti VMS. Sampai jumpa lagi di next video. Dan jumpa lagi di next video. Terima kasih.